Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Deata Setiara Saya paramedik veteriner di UPT Puskesuan dan Kesma Pet Kepatian Pandenggelang Saya bertugas di Puskesuan Pembantu Labuan Di sini saya akan menjelaskan alur penarapan stokopnem obat hewan di Puskesuan Pembantu Labuan dengan beberapa tahapan Tahapan pertama Petugas mengecek obat apa saja yang akan di stokopnem Tahapan kedua Petugas menyiapkan alat-alat berupa buku, pulpen, dan sarung tangan Sarung tangan digunakan untuk menghitung obat yang tidak terbungkus Tahap ketiga Tahap ketiga Petugas melakukan stokopnem manual dengan melakukan perhitungan obat dan mencatat tanggal expiry date pada obat Tahap keempat Setelah petugas melakukan stokopnem manual, petugas membuka aplikasi digital S.O.Vet atau stokopnem veteriner Tahap kelima Tahap kelima Petugas menginput data hasil stokopnem manual ke dalam aplikasi digital S.O.Vet Tahap keenam Setelah melakukan penginputan data ke dalam aplikasi digital S.O.Vet Petugas mencetak hasil penginputan yang ada di S.O.Vet Dan melaporkan kepada penang jawab Puskeswan maupun kepala UPT Puskeswan dan Puskeswan Petro Paten Padegang Sekian penjelasan saya mengenai alur stokopnem yang ada di Puskeswan Pembantu Labuan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati